Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kembali dilakukan. Kali ini, jemput bola dilakukan ke Pulau Sadau, Kecamatan Tarakan Barat oleh TNI pada Rabu 25 Agustus pagi tadi. Koordinator vaksinasi Pulau Sadau yang juga dan Ramil 0904 Tarakan Utara, Lettu Jafer Maluru, mengatakan bahwa antusias masyarakat untuk menerima vaksin sangat besar, sehingga hanya perlu menyesuaikan hasil screening oleh pihak medis. Pelaksanaan vaksinasi jemput bola ini sesuai dengan perintah presiden, yakni penuntasan vaksinasi dalam penanganan COVID-19 dengan harapan masyarakat dapat memiliki antibody yang kuat. Lebih lanjut dijelaskan Jafar, di kota Tarakan ini hanya memiliki satu pulau yang berada di luar daratan, yakni Pulau Sadau sehingga hanya dapat diakses oleh transportasi laut. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini, pihaknya melibatkan total 20 personel yang tergabung dari TNI AL, DINKES, dan POS Kesehatan Kodim 0907. Alhamdulillah, saya lihat antusias masyarakat yang ada di sini kayaknya pada vaksin semua itu tinggal kondisinya nanti dari dokter. Setelah ini akan ada pelaksanaan jemput bola lagi, Pak? Oh, ya harus. Ya kita, tentara dan pemerintah yang ada di wilayah kan perintah presiden itu, harus tuntaskan vaksinasi dalam penanganan COVID-19 ini. Sementara itu, dorah kareng harapan Opniel sangka menunturkan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Pulau Sadau ini pertama kali dilaksanakan. Sebelum melaksanakan vaksinasi, pihaknya melakukan edukasi kepada masyarakat. Diungkapkan Opniel, dalam pendataan yang dilakukan Kodim 0907 dan Kelurahan Kareng Harapan, tercatat beberapa warga yang tidak bersedia di vaksin. Namun saat ditanya alasan menolak vaksin, warga hanya menyatakan tidak bersedia. Dari 31 kepala keluarga di Pulau Sadau yang terdata, hanya 5 rumah yang tidak bersedia di vaksin. Sehingga dari total 104 jiwa, warga di Pulau Sadau, hanya 46 orang yang memenuhi syarat untuk di vaksin. Sisanya adalah anak-anak. Ada pun jumlah target masyarakat yang akan di vaksin di hari pertama ini mencapai 30 orang. Jika bertambah, maka pihaknya akan menyesuaikan dengan jumlah vaksin yang tersedia nantinya. Menyoal vaksinasi kedua, dikatakan Opniel, jika masih memungkinkan untuk dilakukan jemput bola, maka pihaknya akan menyesuaikan, namun jika tidak, maka pelaksanaan vaksinasi kedua akan dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat Pulau Sadau. Jadi sebelum dilaksanakan hari ini, sudah dilakukan sosialisasi pada warga yang ada di sini dan didapati dalam pendataan dan sosialisasi kurang lebih ada 30 orang. Pelaksanaan jemput bola vaksinasi ini, ia merasa sedikit ringan untuk mendapatkan vaksinasi. Selain itu, Aldanafa mengatakan bahwa program vaksinasi jemput bola ini dimanfaatkan langsung dirinya bersama dengan orang tuanya. Namun sebelum menerima vaksin, ia langsung mencari tahu informasi mengenai vaksin di internet untuk meyakinkan diri. Persiapan seperti sarapan dan istirahat yang cukup pun telah ia lakukan sebelum vaksinasi. Ya, tadinya gua gua minta peta wakil lagi lah. Tapi telah disuntik, gimana perasaan ingin sekarang? Ya, Alhamdulillah, ini masih jelas. Ya, nggak ada. Ya, mudah-mudahan lah ke depanunya ini kan, berapa hari nggak ada apa-apa lah. Ada apa yang itu kan, sebelumnya itu pasti seleseng-seleseng dulu, karena banyak dari vaksin ini kan banyak pro-contra, jadi kalau harus bisa meyakinkan dari diri sendiri, harus siap, harus siap, harus siap, karena untuk menolong diri kita sendiri dan juga orang lain kan, jadi harus tahu sebelumnya itu harus bagaimana untuk perasaan vaksin. Yadidah Pakondo melaporkan.